punya penghasilan harus dihabisin harus dihabisin, jangan sampai ada sisa, kenapa? kalau kita investasi ke saham itu juga haram kalau dari sisi ilmunya, financial planner itu gimana sih? investasi tujuannya adalah untuk kita kalau mau ke depannya kita mau buka cabang misalkan pengembangan bisnis daripada kita UMKM Kuat Indonesia Kuat bersama Suri menjadi UMKM yang berprestasi kembali lagi ke podcast Suri podcast Suri adalah podcast yang membahas tentang kewirausahaan, bisnis dan manajemen, mindset dan persoalan hidup dari sudut pandang UMKM dan sudut pandang millennial podcast kali ini kita akan membahas soal uang ini adalah topik favorit gue terus terang kenapa? karena gue mau bilang uang itu bukan segalanya, jadi uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan kalau uangnya sedikit nah, uang memang bukan segalanya tapi segalanya perlu uang jadi gue mau ngomong gini ya entah karena kebanyakan nonton sinetron atau apa, jadi seolah-olah yang kaya itu adalah yang jahat yang punya banyak uang jadi antagonisnya selalu yang tajir, yang dizolimi yang protagonis selalu yang yang miskin gitu, yang kurang yang kurang punya uang atau segala macam nah, itu sedikit banyak mempengaruhi mindset teman-teman yang seolah-olah gue bisnis gak nyari uang gue punya ini gak, gak nyari uang nah, kita akan ngomongin soal itu ngomongin soal uang kenapa? karena banyak sekali pelatihan-pelatihan yang saya ikuti atau yang saya berikan itu cuma ngebahas gimana sih cara menghasilkan uang tapi tidak mengatur bagaimana memanfaatkan uang yang ada nah, oleh karena itu hari ini spesial banget saya akan ditemani oleh narasumber saya dia sahabat saya waktu kuliah karirnya sekarang bagus karirnya sekarang sangat baik Bro Irsyan Halo Pak Kavar Halo Bro baik, baik, baik Bro Irsyan ini adalah financial planner dari Rekadana oke betul ya jadi bisa cerita sedikit bro maksudnya financial planner itu pekerjaannya apa sih? oke financial planner itu adalah profesi profesional yang sekarang lagi booming ya bahasanya jadi membahas tentang bagaimana caranya mengatur keuangan khususnya personal finance seperti itu jadi kita selain pintar menghasilkan uang kita juga harus pintar apa namanya mengelola keuangan seperti itu jadi bagaimana cara mengatur keuangan supaya nggak negatif kemudian apa namanya mengelola investasi untuk masa depan terus kemudian kita punya manajemen risiko seperti itu kurang lebihnya oke nah jadi siapa aja nih yang perlu mempelajari atau merencanakan keuangannya? semua orang justru justru kita kita semua yang masih punya penghasilan pastinya kita harus punya merencanakan keuangan terutama yang ingin cita-cita masa depannya keuangannya baik ya contoh misalkan ingin punya dana pendidikan misalkan kemudian pengen mempersiapkan dana pensiun seperti itu termasuk UMKM kah? perlu ini juga? oh itu sangat banget jadi teman-teman di UMKM itu selain memang jago ya jago menghasilkan uang dari bisnis segala macam tapi jangan lupa kita jago juga mengatur keuangannya gitu jangan sampai negatif pastinya ya itu dia sih makanya kebanyakan omsetnya banyak nih tapi pengeluarannya akhirnya juga banyak akhirnya gak terkontrol sisanya sedikit ya itu kan kayak sama aja bohong ya atau omsetnya besar gedenya di piutang akhirnya piutangnya gak tertagi akhirnya minus juga kayak yang lu bilang tadi ya bro ya betul betul banget nah kan tadi gue ngenalin lu itu adalah financial planner di apa reka dana ya baik nah kalau reka dana sendiri itu apa tuh seperti apa dia reka dana itu adalah firma konsultan keuangan jadi tujuannya adalah kita punya konsultasi keuangan klien-klien kita bisa personal atau bisa B2B seperti itu tujuannya adalah supaya kita mengatur keuangan itu baik dan benar nanti kurang habis seperti itu dan jadi bentuknya bisa online bisa offline karena sekarang lagi pandemi ini ya emang kita fokusnya ke online dan emang lagi mengembangkan apa namanya aplikasi seperti itu nanti oh buat ke ini ya ayos sama ke android ya rencananya seperti itu oke jadi ini adalah firma atau perusahaan lu berarti ya maksudnya konsultan keuangannya dari situ ya oke oke kita balik lagi ke ini bro apa namanya financial planner tadi kan lu sedikit ngebahas semua orang perlu financial planner nih termasuk UMKM nah kita kira-kira sudah tahu nih bahwa financial planner adalah pihak yang merencanakan keuangan kita nah maksudnya itu gimana sih kalau kita punya omset hal pertama yang kita lakukan itu gimana tuh bro oke kita punya omset pasti kita harus kita pisahkan nanti kalau untuk teman-teman di UMKM kan butuh yang namanya modal untuk balik diputar lagi ya itu disisihkan dulu ke sana kemudian pasti ada yang dipakai untuk pribadi nah dari pribadi ini kita harus keluarkan dulu yang namanya apa namanya pengeluaran pastinya misalkan ada bulanan pengapa namanya konsumsi bulanan kemudian bayar-bayar kewajiban misalkan ada cicilan KPR cicilan yang lain-lain misalkan kemudian ada bayar-bayar untuk sekolah anak dan lain-lain itu dikeluarkan dulu baru kalau masih ada sisanya baru kita rencanakan misalkan tadi misalkan keluarga-keluarga disini masih muda-muda ya William jadi punya untuk merencanakan pendidikan anak harus masuk kemana aja misalkan investasinya ke jangka pendek menengah panjang kemudian ada manajemen resiko manajemen resiko disini bisa masuk ke asuransi asuransinya ada jiwa dan kesehatan seperti itu kurang lebih nah ini biasa problem UMKM yang Bobina itu biasanya masih tercampur antara pengeluaran pribadi dan pengeluaran perusahaannya nah kalau dari sisi akutansi dan financial planner itu kan kurang sehat ya yang bagus kan terpisah ya identitas pribadi dengan identitas perusahaannya nah jadi kalau tadi gue nangkep dari penjelasan lo pertama-tama kita harus tahu dulu ya pengeluaran-pengeluaran kita itu apa aja kayak gitu ya harus tercatat dulu ini untuk kebutuhan pribadi atau perusahaan habis itu baru kita rencanakan betul jadi kita harus membedakannya jadi dipisahkan antara pengeluaran perusahaan dengan pengeluaran pribadi jadi setelah mendapatkan apa namanya omset kemudian itu dipisahkan yang tujuannya adalah untuk nanti modelnya untuk diputar lagi ke usahanya kan pasti juga ada uang yang dipakai untuk pribadi ya nantinya nah dari uang pribadi ini baru kita alokasikan alokasikan pertama kali kita masukin ke pengeluaran-pengeluaran wajib-wajib dulu seperti apa namanya tadi cicilan-cicilan kemudian ada kebutuhan-kebutuhan nonung bulanan misalkan seperti itu kalau ada sisa baru kita bisa apa namanya rencanakan contoh tadi kayak untuk dana pendidikan anak misalkan yang mau pensiun muda misalkan karena misalnya usahanya udah jalan banget nantinya rencananya maunya pensiun muda aja sekarang banyak ya pengennya pensiun muda gitu oke jadi yang pertama itu adalah sisikan untuk perputaran perusahaannya sendiri ya kedua baru cicilan ya prioritasnya itu dulu ya karena kalau ada cicilan kita gak bayar kan nanti selik ya namanya ya selik atau itu kita kan cacat ya jadi untuk teman-teman kalau kita berhubungan dengan pihak bank atau pihak apa itu ada yang namanya selik ya kayak call 1 sampai call 4 nah kalau anda solvable bayarnya gak telat apa segala macem itu call 1 ya jadi kita bagus-bagus terus ya kalau kita call 2 sampai call 4 itu baru yang susah ya nanti ya bro ya kalau mau dapet ngajuin apa segala macem lagi artinya nama kita jelek betul jadi kalau di dalam akutansi pasti bro William juga tahu kemarin juga sudah dibahas sama bu Profita ya mengenai akutansi pencatatan-pencatatan jadi di sebelah kanan itu kan ada kewajiban dan modal ya sebelah kolom kanan itu dineraca ya kalau gak salah ya itu yang diutamakan itu adalah dari kewajiban dulu betul ya bro ya jadi dilunasin dulu apa aja aja disitu kewajiban-kewajibannya seperti itu kalau pencatatannya dan di financial planning atau di personal finance juga kurang lebih mirip nantinya pencatatan keuangannya kurang lebih oke jadi habis dari cicilan kewajiban sudah oke baru biaya-biaya bulanan dulu itu yang kita prioritaskan dan baru setelah itu adalah yang tadi lo bilang ya berarti apa sih investasi ya bisa dibilang ya kayak dana darurat dana pensiun itu semua masuknya ke investasi ya betul jadi kalau di dalam financial planning itu ada yang namanya piramida peruangan jadi piramida atau segitiga itu kan bawahnya itu ada fondasinya ya fondasinya itu pertama adalah dana darurat dan apa namanya asuransi jadi dana darurat ini fungsinya adalah sesuai dengan namanya untuk darurat jadi selain ada asuransi tadi ada kesehatan dan jiwa misalkan itu misalkan ada beberapa asuransi yang tidak meng-cover penyakit kan ya jadi contoh misalnya kayak rawatan gigi deh misalkan kayak gitu beberapa perusahaan asuransi dan sebagian besar asuransi kesehatan itu gigi itu tidak ada covernya misalkan kayak gitu kita harus punya dana darurat ya karena kalau nggak salah dianggapnya kecantikan ya estetika bukan bukan yang ya itu ya nah piramida yang paling bawah itu adalah dana darurat atau asuransi lo bilang nah setau gue kan beda-beda nih bro ya kalau jomblo tuh berapa gitu tiga kali pengeluaran dia gitu ya kalau anaknya satu berkeluarga anaknya satu berapa jadi sepuluh kali pengeluaran atau berapa sih lo bisa tolong sharein nggak tuh termasuk kalau istrinya istrinya lebih dari satu bro waduh oke jadi kita yang normal aja ini ini pesan sponsor kah pesan sponsor oke oke gimana untuk dana darurat kalau yang tadi bilang kalau sebenarnya sih untuk misalnya ada ada patokan biar kita kalau misalkan disini ya masih single ya biasanya itu tiga kali lah tiga kali pengeluaran atau tiga kali pemasukan bisa dipilih dari pengeluaran atau pemasukan mana yang lebih besar jadi kan kadang-kadang ada juga yang pengelarannya lebih besar makanya apa namanya kita ambil pilih yang paling besar itu untuk yang single tiga kali kemudian kalau ada yang sudah menikah belum punya anak teorinya adalah enam kali pengeluaran atau penghasilan juga kalau yang sudah punya anak itu minimalnya dua belas kali oke oke ini bagus banget sini jadi logikanya misalnya kalau kita tidak bekerja atau kayak sekarang kan covid ya banyak kehilangan pekerjaan ya artikan kita nggak punya penghasilan kita ambil dana darurat itu ya betul jadi dana darurat itu tadi fungsinya untuk ketika kondisi darurat jadi nggak hanya paling paling worse itu yang kondisi sekarang ini kondisi pandemi misalkan kalau dari pengusaha mungkin usahanya lagi turun misalkan kemudian kalau ada teman-teman di sini yang karyawan mungkin ada yang kena pemotongan penghasilan misalkan kayak gitu bisa digunakan dari dana darurat tapi ingat setelah pakai dana darurat harus diisi lagi harus diisi lagi oke jadi kalau nggak darurat ini dana nggak boleh dipakai gitu ya iya jadi bener-bener kayak apa namanya ban serep ya iya kayak ban serep betul betul jangan sampai kalau orang-orang kayaknya akhirnya minjem ya minjem ke orang ya kalau dia nggak punya dana darurat ya iya biasanya yang biasanya kalau kalau apa namanya nggak punya dana darurat mereka akan ada 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 yang bisa dijual nggak nih barang-barang yang mereka mereka misalnya punya aset atau punya misalnya kendaraan atau punya emas mereka biasanya akan jual itu dulu misalkan dari barang-barang itu tidak ada yang bisa dijual misalkan baru mereka biasanya akan cari pinjaman oke tapi yang sehat sebenarnya orang yang punya dana darurat betul jadi biar gue dapat gambaran sama teman-teman dapat gambaran disini maksudnya kalau financial planner itu gue datang ke lu datang ke lu bro ini omset gue segini ini pengeluaran gue tolong aturin seperti itu cara kerjanya atau ada yang lain bro oke jadi banyakkan yang datang ke mereka dana itu mereka ingin misalkan kayak tadi bro gue ada penghasilan sekian-sekian pengeluaran gue sekian-sekian tapi gue masih bingung untuk misalkan merencanakan pendidikan anak misalkan atau untuk pensiun atau misalkan hanya sekedar gue pilih asuransi yang produk asuransi atau produk investasi yang apa ya namanya yang biar gak kena tipu kadang-kadang banyak sekarang beredar-beredar produk keuangan yang ya tanda kutip bodong lah ya jadi mereka sebelum masuk ke apa namanya ketemu sales asuransi atau ketemu sales investasi mereka konsultasi dulu ke kami supaya dapat arahan yang tepat gitu oke oke dan tadi kan kita sepakat bahwa ada pemisahan harta pribadi dan perusahaan ya nah apakah dana darurat ini ada dana darurat untuk perusahaan juga bro untuk UMKM sendiri sebaiknya perlu jadi selain kita punya dana darurat untuk pribadi pastinya karena kan itu fungsinya untuk konsumsi kita pribadi penggunaan pribadi tapi juga ada yang penggunaan usaha pastinya ya kalau misalkan tadi kalau usahanya lagi menurun misalkan seperti itu kan tetap harus ada biaya yang harus dibayar kan kurang lebih seperti itu oke tadi kan sudah di piramida yang paling bawah adalah dana darurat dan asuransi nah kita sudah tahu itu harus kita siapkan nah naik lagi itu apa setelah yang harus kita persiapkan dulu oke sebelum naik lagi tadi dana darurat ada asuransi nah asuransi sebaiknya punyanya adalah asuransi kesehatan dulu kita naik ya kita asuransi kesehatan dulu kenapa ya tadi karena kalau asuransi kesehatan itu sudah pasti kita gunakan dalam arti bukannya nyumpahin sakit enggak tapi lebih ke arah kalau sampai terjadi sakit itu kita tidak mengganggu keuangan pribadi apalagi mengganggu keuangan perusahaan UMKM kita kalau misalkan kita dilebihin riskinya misalkan kayak gitu kita bisa menambah asuransi jiwa baru setelah kita punya dana darurat dan asuransi baru kita bisa naik ke namanya perencanaan masa depan perencanaan masa depan itu bisa kita pakai produknya salah satunya adalah produk investasi tergantung jangka-jangkanya jangka pendek menengah sampai panjang kurang lebih gitu bro William oke sorry tadi gue potong yang asuransi BPJS kesehatan cukup atau lu menyarankan asuransi asuransi swasta asuransi yang lain juga oke ini bagus banget pertanyaan bro William jadi banyak banget pertanyaan BPJS aja cukup kah atau asuransi kantor aja cukup kah kayak gitu kembali lagi kalau asuransi kesehatan itu milik kayak apa namanya service hotel misalkan gue cocoknya adalah kelas kamar satu tapi bro William ini tahunnya yang VIP yang sendiri satu kamar satu tempat tidur kamar mandi dalam kayak kos-kosan premier lah kalau gue mah yang kamar mandi luar buru amat misalkan yang penting di cover misalkan tergantung masing-masing orang dan kembali lagi tergantung apa namanya kemampuan ya pastinya sesuai nanti jadi jangan ada terpaksa oh apa idealnya nih gue harus punya asuransi kesehatan lagi nih kalau misalkan kemampuannya BPJS dulu gak apa-apa yang penting apa namanya kalau misalnya sampai terjadi amit-amit risiko sakit itu kita ada yang ter-cover keuangan pastinya yang penting ada dulu gitu ya betul nah oke ini baru balik lagi ke yang tadi masa depan ini menarik juga nih gue juga selalu ngomong ke teman-teman Suri binaan gue itu jangan nabung di bank nah kenapa lu kalau duit lu di bank itu habis sama biayanya gue pernah baca salah satu artikel kalau gak salah lu perlu 20 juta di bank dana tidak dana yang didiemin untuk bunganya itu sama dengan pengeluaran sama dengan biaya bank nah kalau punya duit lu investasikan ke tempat lain sekarang kan udah banyak banget ya ada RDPU ada ada apa segala macem gue sendiri juga pakenya ini bro sebut brand gak apa-apa disini memang bagus banget kita gak disponsor atau apa pakenya itu iPod Pay jadi dana gue apa segala macem disana maksud lu itu apakah perencanaan masa depan adalah poin yang tadi yang gue bilang jangan nabung di bank apa segala macem ada uang dibelikan di raksadana pasar uang atau raksadana pasar apalagi sih pasar modal ya raksadana pasar uang ada campuran ada oh iya betul jadi produk investasi tadi ada raksadana ada saham sekarang juga ada yang namanya cryptocurrency seperti itu ya sebenarnya produk-produk investasi ibaratnya kayak kendaraan jadi misalnya kayak gue contoh Irsan ini mau ke Jakarta aku mau ke Bekasi mau ke Jakarta ada pilihan kendaraan bisa naik sepeda bisa naik motor bisa naik mobil atau bisa naik kendaraan umum misalkan kereta atau bis pilihannya kalau misalnya gue naik sepeda ya nyampe nggak nyampe tapi kalau dikenal kehujanan panasan game porn iya yang kedua kalau misalkan mau naik pesawat bisa nggak ya bisa aja selama misalnya kalau di Bekasi ada bandaranya misalkan kayak gitu melandasnya ada nggak tempatnya misalkan kayak gitu sama jadi investasi itu kita jangan berpikirnya oh returnnya berapa nih tapi kita harus tahu apa namanya tujuannya dulu kemana itu dulu baru kita bisa pilih kendaraan yang tepat yang mana kurang lebih gitu bro miliam iya yang sesuai dengan karakter lu juga gitu kan kalau lu yang jantung lu nggak kuat jangan yang jangan yang saham lah ya lekturnya kan tinggi banget kalau lu suka yang santai-santai aja ya ya lu pilih yang santai-santai aja dan itu sekali lagi nanti bro irsyat juga profiling juga kliennya gitu kan pastinya jadi kita kalau ada klien-klien itu kita ada yang namanya punya namanya profil resiko ya profil resiko dari yang bahasanya yang nggak mau janteng ini yang santai karena jantungnya nggak kuat misalkan aman-aman aja ada juga yang sedang-sedang aja ada juga yang paling agresif oh gue pengennya cuan resikonya gue bisa berterima deh nggak apa-apa seperti itu tapi kembali lagi walaupun ada dia bisa menerima resiko tinggi tetap lagi kita harus punya yang tadi namanya piramida keuangan nggak sampai oh cek belum ini semua ke saham jatuh semua bubar itu keuangan keluarga betul-betul jadi ini juga salah satu advice gue di ini gue sebelum tahu ini financial planer perencanaan itu ya gitu lah duit masuk gede habis itu nggak tahu kemana habis itu nggak direncanain kayak seperti sekarang nih dan itu menurut gue semakin muda lu semakin muda kuliah apa sebagainya financial planner makin ke depan makin enak kenapa? karena waktu muda kuliah lu cuma ada duit masuk doang maksudnya tidak ada tanggungan tidak ada apa-apa semakin kita tahu itu ke depannya masa depan semakin enak karena kan kalau kita bicara investasi waktu juga waktu adalah teman terbaik untuk investasi ya bro betul banget ya tadi kita semakin muda kita melek keuangan terutama apalagi kita tahu yang namanya produk-produk investasi kayak bro William ini kita nyicilnya lebih murah juga jadinya itu dia iya iya enak tuh enak makanya dan teman-teman yang suri yang pendengar yang mahasiswa atau apa itu tidak mahal sama sekali ya dulu kan kita waktu zaman kita kuliah tuh satu lot saham kan 500 ya 500 ya sekarang kan sudah 100 dan itu murah banyak sekali instrumen-instrumen keuangan yang bisa dijangkau oleh teman-teman yang masih muda juga sama teman-teman UKM jadi jangan terlalu berpikir ini perlu banyak uang apa segala macam tergantung kebutuhannya tergantung piramida yang tadi bro Isyad ceritakan gitu ya bro nah begitu masa depan kita naik ke apa lagi oke setelah kita punya produk-produk investasi sesuai dengan tujuan baru kita nanti yang apa namanya biasanya kita setelah kita ini kita lihat ini juga apa namanya kita recheck lagi kita recheck lagi misalkan tadi oh tujuannya mau pendidikan anak kita siap satu bulan atau siap semester atau setiap tahun misalkan kita review lagi oh berapa tercapai gak investasinya kemudian asuransinya bagaimana kadang-kadang kita juga semakin naik level atau misalkan penghasilan teman-teman disini semakin naik itu kan juga kebutuhannya juga semakin berubah itu kita perlu kita review nah dari segi tiga apa namanya keuangan itu setelah kita punya investasi baru kita namanya distribusi itu kalau ketika usia kita sudah mau pensiun kurang lebih distribusi oke distribusi jadi untuk memudahkan teman-teman begini nih cara cara berpikirnya jadi kita bekerja itu tidak selamanya bekerja kalau bisa waktu umur pensiun kan sudah gak kerja anggap aja cara berpikirnya itu kita taruh uang di bank walaupun saya gak menghancurkan taruh uang di bank taruh uang di bank kemudian atau deposito nah kita hidup dari bunga depositonya nah kalau bisa pengeluaran dia pengeluaran kita itu sama dengan bunga deposito itu kalau bunga deposito kayak gitu ya bro ya jadi kita ada target nih kita ada target kalau kerja UMKM angkanya berapa sih kalau bisa kalau gue prinsipnya target segitu baru boleh married karena gue gak mau ketika married keluarga istri istri anak gue gak sejahtera pendidikannya gak terjamin seperti itu ya cara berpikir ya kalau financial planner wah lu kayaknya udah banyak belajar financial planning kan temen lu bro temen lu nih maksudnya kan gue ikutin instagram lu juga sosmed lu itu keren sih lu ngebahas squid game juga lu bahas dari apa segala macam kan nah itu itu menambah wawasan gue banget dan sayang kalau sayang kalau temen-temen gak tau soal financial planner ini nih jadi kita kasih wawasan karena penting mengolah duit itu kalau punya uang diapain itu itu penting banget ketimbang lu cari karena kalau gak lu olah nanti kayak gue dulu gak tau kemana lah atau segala macam lah waktu mau beli apa gak cukup lah betul jadi cara berpikir bro William ini bagus banget jadi pertama kali temen-temen disini punya penghasilan dari UMKM-nya dari usahanya apa namanya tadi dikelola kalau gue bilangnya ada yang bilang harus ditabung jangan dihabisin semua kalau justru kalau gue berpikirnya punya penghasilan harus dihabisin harus dihabisin jangan sampai ada sisa kenapa kalau ada sisa biasanya dipakai yang apa yang gak sesuai dengan kebutuhannya malah keinginan kenapa gue ngomong dihabisin karena kalau di dalam pencatatan akutansi bahasanya kalau di investasi atau ada beli premi asuransi kan itu termasuk pengeluaran kan kurang lebih itu nah cara berpikirnya juga benar tadi bro William tadi pengen punya apa namanya dana pendidikan anak harus disiapkan dari sekarang nih mau sekolah dari mana dari TK sampai kuliah S1 atau S2 mau di luar negeri atau dalam negeri itu perlu disiapkan semua itu satu terus yang kedua nanti pas lagi pensiun nanti mau mau pensiun berapa jangan lupa ada yang namanya ini bahasanya agak ekonomi banget ya bro inflasi inflasinya berapa seperti itu jadi apa namanya biar kita bisa hidup dari misalnya tadi dari bunga deposito atau mungkin nanti dari bunga obligasi mungkin kayak gitu jangan sampai dari saham ya dalam arti karena memang kalau sudah usia pensiun harus agak yang lebih slow daripada jaman yang lebih aman yang lebih aman ya betul sama ini nih bro jadi boleh gak nih mumpung apa gue justruh belum berit atau apa maksudnya ini kan ada hobi ya cowok-cowok ya biasanya mau beli robot-robotan lah atau gandem gue kan demen juga action figure sama hobi ke situ boleh gak sih atau bagaimana caranya kita punya uang tapi bisa membiayai hobi kita kayak kita suka main game atau apa ini bagus banget jadi kalau ngomongin financial planner bukan bagus bro itu cerhat itu cerhat jadi supaya gak ribut nanti betul oke kadang-kadang ada beberapa klien kita tuh atau ada beberapa netizen yang ngomong jangan ngobrol sama financial planner justru punya hemat-hemat terus gak bisa apa namanya gak bisa memberi reward pribadi gitu ya sebenarnya gak sih justru kita kalau kita punya tadi kalau misalnya kita pasti punya kesenangan nih tadi ada yang punya pengen punya mainan misalkan atau yang seneng jalan-jalan gak masalah yang penting kita punya uangnya atau enggak sesimpel itu nah supaya kita gak terganggu keuangannya dibudgetin lagi bahasanya dibudgetin untuk tadi kesenangan pribadi contoh tadi oh gue senengnya mau suka main video game gue pengen seneng mau beli PS5 yang sekarang atau sekarang PS berapa sih gue gak ngikutin ya 5 terakhir ada yang pengen beli apalagi tadi mau jalan-jalan keluar negeri setelah covid nanti ada yang suka tadi pabrik apa pabrik apa mainan action action figure misalkan kayak gitu yang penting ada budgetnya gitu ya betul oke oke sama ini lu setuju gak sih karena gue liat kan salah satu prinsip keuangan itu kan kalau bisa source-nya kan source income kita banyak ya nah kalau teman-teman UKM ini kan ada yang ibu sama anak sama tuh satu UKM nah saran lu nih bro apakah lu mensupport itu atau lu minta anaknya kerja aja deh atau anaknya usaha yang lain jadi di keluarga itu ada beberapa sumber ikan atau fokus mereka berdua untuk ngembangin usahanya gimana nasihat lu tuh sebenarnya gak ada hukum pasti bener dan salah menurut gue kalau UMKM atau usaha apapun nantinya yang penting kita fokus malah kalau misalkan tadi punya anak sama dengan orang tua malah kita bisa bekerja sama kita jadi tim seperti itu kalau misalkan ada juga yang mau pisah juga gak apa-apa misalnya satu punya usaha A yang ibunya usaha B itu oke aja aja gak apa-apa sih yang penting tadi kalau dalam perencana keuangan itu penghasilan itu jangan sampai dibawah pengeluaran seperti itu kadang-kadang kita suka apa namanya pengeluaran terlalu banyak mungkin atau mungkin penghasilannya terlalu kecil ada juga seperti itu nah kalau penghasilan terlalu kecil bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi atau menambah penghasilan seperti itu ya oke oke ya sih jadi kalau memperbesar penghasilan kita kayaknya topiknya marketing ya cara jualannya apa segala macam tapi dari sisi pengeluaran keuangan ini jajan jebol juga nih karena kalau gak dimanage sebenarnya gue taunya juga telat sih baru terus terang aja gue tau ada financial planner kalau waktu kuliah ini diajarin sudah enak banget lah sudah enak banget sekarang tuh telat juga gue ketemu lu tuh ngobrol sama lu segala macam kalau lebih mudah tahu akan lebih enak lah itu itu bener banget sih waktu adalah teman terbaik untuk investasi gitu ya sama ini gue mau masuk ke persoalan milenial karena gue juga sama sandwich generation ya gue gue sudah berolin ya oke kalau gak cukup episode 2 ya bro ya gue undang lagi ya oke siap jadi untuk teman-teman sandwich generation itu adalah nanti ketika dia married atau punya berkeluarga dia menanggung diatasnya artinya menanggung keluarga ayah ibunya orang tuanya kemudian menanggung juga anaknya nah gue sih tidak menyesali itu ya maksudnya gue gak menganggap itu sebagai bencana atau apa gue cukup bangga lah bisa membiayai orang tua gue juga dengan keluarga gue nanti tapi adakah saran untuk sandwich generation kayak gue sama teman-teman lain keuangannya atau harus seperti apa sih oke keuangannya penghasilnya harus besar pastinya besarnya seberapa ya tadi kita harus tahu dulu nih biaya-biayanya apa aja yang kemungkinan biaya akan keluar tadi selain penjelasannya ini udah bagus banget saya ingin disini dari sini tuh kita membiayai atas dan bawah yang atas itu untuk orang tua dan mertua misalkan yang bawah itu adalah untuk keluarga dan anak-anak kita seperti itu pengeluarannya apa aja tadi kalau untuk kebawah anak-anak kita kita udah bisa jelas yang namanya pendidikan kemudian nanti itu dari sekolah dari kecilnya dari TK sampai kuliah misalkan kemudian kesehatan keluarga misalkan dari asuransi termasuk ada asuransi jiwa termasuk asuransi anak dan kita juga pastinya ya kemudian yang atas adalah pengeluaran orang tua kita selain memang keluaran wajib misalkan kayak makan segala macam termasuk juga asuransi-asuransinya juga itu harus kita budgetin ya seperti itu peranggapnya oke juga ini salah satu tadi walaupun jokes kenapa gue gak mau punya istri banyak itu salah satunya bukannya gak mau ya tapi gak tahan dengan mertuanya nanti kalau istri kita tiga atau empat mertua kita delapan dua aja itu dia dua aja kan udah gak susah tuh ya oh gitu ya kalau dua pusing ya udah susah ya iyalah kan namanya kepala lagi atau apa dibandingin dua dengan empat atau delapan mending yang normal-normal aja siap siap oke nah gue gue belum terlalu dapet nih maksudnya begitu kita ada pengeluaran misalnya ya kita ambil contoh aja 10 juta misalkan pendapatan kita 10 juta maksudnya kita langsung posting-posting jadi 10 juta itu karena gue harus dana daruratnya tiga kali pengeluaran berarti berapa persen dari itu gue simpen gak boleh gue pake atau gimana sih sebetulnya hal pertama yang mesti kita lakukan begitu kita megang duit oke bahkan kalau sebelum megang duit pun kita harus punya angka pengeluaran yang dalam hati tadi misalkan kalau kita mau tadi sandwich generation kita pasti ada kebutuhan bulanan dulu aja deh misalkan kebutuhan bulanan kita mau apa aja makan ada cicilan mungkin kalau ada dan lain-lain jadi ada biaya pendidikan anak misalnya biaya anak kita misalnya sudah sekolah SPP dan lain-lain itu kita totalin dulu berapa terus juga sama pengeluaran untuk orang tua kita yang atas seperti itu nah pengeluaran yang atas itu apa aja bisa pengeluaran makannya beliau kemudian kalau ada sampai sakit misalnya kesehatan kurang lebihnya berapa kita bisa sufe-sufe aja rumah sakit di sekitar rumah kita itu berapa sih rumah sakit tapi kita sesuaiin aja dengan kemampuan kita ya pastinya itu berapa budgetnya kita totalin baru kita bisa budgetin dari penghasilan kita misalkan penghasilan kita berapa juta misalnya 10 juta misalkan kita masuk-masukin dulu di plot-plotin dulu ke dana darurat terus pengeluaran-pengeluaran kita tadi dari bawah sampai ke atas itu aja atas maksudnya maksudnya bahwa itu kita anak dan keluarga kita yang ke atas tadi orang tua kita itu berapa kita masukin dulu nah kalau misalkan cukup ya alhamdulillah maksudnya ada sisanya kita bisa apa namanya kita bisa rencanakan untuk kebutuhan kebutuhan masa depan kita tadi pensiun kita sendiri atau misalnya untuk rencana dana pendidikan anak kita kuliah nanti misalkan tapi masalahnya yang sering terjadi adalah pengeluaran kita itu malah lebih besar daripada penghasilan yang kurang lebih gitu iya nah kalau kita bicara soal UMKM nih oke lah kira-kira yang pribadi sudah dapat kalau UMKM nanti postingan-postingan kita apa lagi selain untuk dana darurat oke tadi selain dana darurat kita harus punya tadi udah ada pengeluaran bulanan kita kemudian ikutin aja segitiga uangnya tapi yang nggak usah sampai ke distribusi yang terdekat dulu aja dana darurat dan asuransi plus kalau kita masih ada uangannya yang pas kita bisa masukin ke investasi kayak gitu sih pro-bilihan oke jadi maksud lu UMKM level UMKM juga perlu investasi uangnya untuk perusahaan gitu ya untuknya oh ini kita ngomongin untuk perusahaannya ya iya untuk perusahaannya untuk UMKM-nya oke kalau untuk pengeluarannya untuk UMKM kita juga pertama kali kita untuk dana darurat yang kedua adalah kita budgetin kita ke depan mau seperti apa ke depannya mau mengembangkan seperti apa kurang lebih kayak gitu pro-bilihan jadi kita misalkan mau pengembangan mau punya tambah cabang misalkan kita harus punya budgetnya kan ya kurang lebih ada gambarannya berapa kayak gitu itu juga kita harus kita siapkan nanti kita ke depannya kita bisa masukin disitu bisa pengeluaran yang ada nah kalau kita misalnya mau diinvestasiin juga bisa sebenarnya tapi kembali lagi jangka waktunya berapa lama kita harus punya waktunya kita harus tahu gitu oke oke juga kan ada yang bilang dulu nasihat keuangan ya jaman kita kuliah tuh don't put all eggs in one basket ya betul betul ya nah itu lu bisa sharing ke kita gak tuh maksud dan artinya tuh apa sih sebetulnya oke jangan masukin telur semua di dalam satu keranjang ya artinya ya kita kalau misalkan tadi kalau misalkan siap investasi pasti ada resiko walaupun sebenarnya masukin ke deposito pun juga ada resikonya sebenarnya ya itu misalnya kayak banknya dilikuidasi misalkan kayak gitu tapi kembali lagi kita memang harus punya kita pecah-pecah basketnya atau kita pecah-pecah keranjangnya gitu jadi ketika ada investasi kita yang turun kita punya investasi produk investasi yang lain yang mungkin bisa membantu mungkin lagi naik kayak gitu jadi kita tidak semuanya merugi kayak gitu berasanya oke oke sama ini nih ini juga salah satu yang bertentangan juga kartu kredit tuh atau pinjol ya jaman sekarang ya menurut gue pintar ya orang menggunakan kartu kredit kenapa kalau barangnya mahal kita cicil 0% 0% ya gak ada bunga gak ada apa-apa ya kan banyak batu sekarang kita mau beli kulkas misalnya kalau langsung misalnya harga 12 juta kalau kita langsung keluar 12 juta kan berat ya bro ya tapi kalau ada kartu kredit di cicil 0% kita 1 bulan 1 juta itu kan meringankan pengeluaran kita juga ya nah tapi sayangnya banyak teman-teman yang berpikir kartu kredit haram kalau kita sorry riba kemudian haram kalau kita investasi ke saham itu juga haram kayak gitu loh maksudnya kayak judi sorry jadinya dia nganggapnya judi judi haram gak boleh nah kalau dari sisi ilmunya financial planner itu gimana sih apa memang itu semua haram harus kita jauhi atau kita bisa memanfaatkan itu untuk membantu keuangan kita oke bagus banget pertanyaannya jadi fasilitas keuangan itu kita bisa pakai sesuai dengan kebutuhannya ya pastinya kalau kayak tadi kartu kredit kita misalkan pinjol tapi yang legal ya pasti ya itu yang pasti kita jangan sampai kita keluar dari jatuh temponya seperti itu pembayarannya itu udah insya Allah pasti aman ya Bro William juga udah pasti tahu pendengar penerian itu udah pasti tahu kayak gitu itu kita harus itu jangan sampai lewat jadi terus kemudian investasi tadi ada yang saham bilang gak cuma saham tadi ada produk kredit itu tadi dibilang riba misalkan ada juga yang dibilang saham itu riba misalkan kembali lagi tergantung kepercayaan masing-masing juga ya ada juga yang disini misalkan investasi yang syariah kita ada juga di Indonesia ini jadi dari mulai depositor reksadana saham itu juga obligasi juga ada yang namanya syariah itu juga bisa jadi suatu pilihan itu ada ada apa ya ada dari MUI-nya juga ada sih sertifikat halalnya betul sertifikat halalnya ada juga mungkin gini kali ya bro itu betul menjadi judi itu betul menjadi haram kalau kita gak paham kayak banyak saham goreng kan sekarang kan lagi banyak yang brand-brand tertentu kayak sekarang pandemi itu orang ngesiar-ngesiar ternyata MLM bro gue juga kaget baru tahu ada ya saham MLM dia nge-post gue untung segini gue untung segini nah kalau lu gak ngerti lu masuk ya jadinya lu judi lu gak ngerti apa yang lu beli kayak gitu gak sih dengan pernyataan itu setuju banget jadi sebelum gue masuk ke judi atau tadi ada hukum riba sebagainya macam gue mau info juga kalau ada yang namanya MLM ada yang namanya money game ya jadi bedanya itu sama-sama kadang-kadang kita cuman bingung ya ada yang namanya rekrut jadi bentuk segitiga kayak gitu ya MLM itu mereka bedanya adalah kalau MLM itu udah ada produknya jadi misalkan contoh gue jual madu atau gue jual insuransi atau gue jual property jadi gue harus rekrut orang misalkan gue harus rekrut bro William teman-teman gue yang lain misalkan kayak gitu dan gue akan dapat penghasilan dari kalau gue dan tim gue jualan misalkan contoh gue jualan property gue go closing jualan property satu gue dapat komisi lo juga dapat jualan dapat komisi seperti itu itu namanya MLM tapi kalau money game akan dapat penghasilan dari uang-uang kita juga sebenarnya ponzi ya jadi ponzi jadi dan diuntungannya pastinya paling atas ya seperti itu ya makanya itu teman-teman apa ya nasihatnya sih gue selalu ngomong kalau yang too good to be true yang kayaknya tuh menjual mimpi banget yang kayak apa lu hati-hatilah kita dari dulu diajarkan orang tua dosen-dosen kita kan juga kerja keras kerja cerdas juga kan betul nah ya sorry bro lanjut jadi kalau di tadi setelah ngomongin tentang money game dengan MLM betul banget tadi apa namanya jangan sampai tergiur namanya wah keuntungan besar kita harus jeli banget untung besar dari mana contoh keuntungan UMKM disini udah paling seharusnya paling ngerti contoh misalkan kayak bro William jual produk apa kecap misalkan kecap wah gue kalau gue investasi di perusahaan bro William ini bakal uncuan 50% per bulan kata bro William muka gila apa ya gak mungkin lah misalkan kayak gitu biayanya lah harus air untung dari mana misalkan kayak gitu kan paling masuk akal gitu mau beli cuan kayak gitu nah itu kita juga paling masuk akal atau enggak paling untuk supaya gak tergiur dengan yang namanya keuntungan besar kita bisa lihat yang namanya LPS yang melindungi deposito-deposito bank sekarang ini 3,5% ya kita bisa cek di lps.go.id disitu 3,5% untuk bank umum itu patokannya aja jadi kalau misalkan ada instrumen investasi yang misalkan oh untungnya lebih besar daripada deposito dan risikonya kecil udah pasti salah itu udah pasti bodong karena hukum ekonomi bro William juga udah pasti tahu risiko apa sorry keuntungan tinggi udah pasti risikonya juga tinggi itu aja dipegang high return betul dan sebaliknya ya itu dia tapi bagusnya sih teman-teman walaupun dia ragu atau apa sudah mulai bertanya bro sudah mulai bertanya ini kira-kira betul gak ya kira-kira money game atau apa gak ya karena sudah lebih enak sih kalau zaman sekarang ya sama ini gimana ya silahkan silahkan kemudian kalau yang ngomong tentang tadi ada hukum riba atau haram tadi kita ada produk-produk investasi atau produk keuangan yang syariah bisa dipilih dan itu udah dasar kasih MUI-nya itu udah apa namanya insya Allah kita sudah udah aman ya dari yang namanya hukum riba atau haram seperti itu kurang lebih itu itu bisa di searching di google gambaran seperti apa sih dalilnya ada juga ada teman-teman yang nanya dalilnya apa MUI sudah menjelaskan disitu dalilnya kurang lebih gini contoh kayak misalkan saham kayak saham itu kan sebenarnya kita beli suatu perusahaan kita suatu kepentingan perusahaan sesimpel itu kadang-kadang yang dibilang haram tadi ya bener kata bro William kita gak tau perusahaan apa contoh misalnya gue gue percaya aja sama bro William ini kena teman kuliah gue misalkan gue simpan aja padahal perusahaannya misalkan gak ada misalkan nah itu yang namanya gue judi itu haram pastinya tapi kalau gue tau apa namanya manajemennya wah bro William langsung produknya ada kecap misalkan usahanya jelas dimana lokasinya laporan keuangannya terbuka dijelasin ke gue juga oh begini bro dari tahun berapa sampai tahun berapa omsetnya naik utangnya terjaga misalkan oke bro gue insya Allah percaya deh taruh investasi ke perusahaan lo kan itu juga sama gue juga punya kepemilikan saham di pusat bro William juga kan jadi dibilang haram atau enggak kan balik lagi tadi kita sudah ada sertifikasi MPUI nya juga kalau misalkan kita mau investasi di saham ya ya oke atau yang lain juga ada itu jadi pertanyaan banyak teman-teman sih jadi gue mereka juga titip pertanyaan ke lu minta lu menjelaskan juga sih tapi oke lah kira-kira tadi sudah cukup jelas sekarang gini nih bro apa namanya kalau enggak salah kan di investasi ada namanya compounding ya compounding jadi kira-kira begini nih kalau gue salah lo tolong koreksi ya jadi kalau kita invest ke tempat misalnya 1 juta kan bulan depan itu kan ada bunganya misalnya ada 1 juta jadi seribu nah yang kita invest berikutnya itu bukan hanya 1 juta tapi 1 juta plus seribu ya 1 juta plus seribu itu terus bergulung bergulung menjadi besar nah itu apakah itu prinsip financial planner yang lu bisa sharing ke teman-teman lu pakai ini supaya kehidupan lu terjamin karena kan ini financial planner adalah untuk menjamin hidup kita gitu kan ya bro ya ketika karena kita tahu lah kita ada umur berapa sudah tidak mungkin bekerja juga karena usia tua atau lu mau menikmati masa kejayaan lu waktu muda cari blow it siap lah itu untuk pengaturannya oke siap jadi benar bahasanya kurang lebih komponen komponen itu jadi kita mau invest 1 juta kemudian bulan depan misalnya 1 juta lebih seribu misalkan bulan depannya 1 juta plus ribunya itu dimasukkan lagi itu betul ada juga yang modelnya kode financial planning itu sebenarnya habitnya ya habit lebih ke arah habit kita setiap bulan atau setiap semester atau setiap tahun itu kita masukin investasi jadi kita gak usah mikirin oh ini returnnya berapa segala macam pokoknya kita ada budget dana untuk investasi tadi misalnya 500 ribu untuk paham karena gue mau dana pendidikan anaknya tersedia nantinya 500 ribu 500 ribu udah itu yang namanya habit kita kita biasain ya penting itu apa namanya dollar moving dollar average dollar cost oh dollar cost oke jadi tanggal berapapun tanggal berapa tanggal berapa kita invest 500 apapun hasilnya ya itu ya jadi kadang kerugi kadang untung tapi kalau kita tarik jangka panjang biasanya akan untung gitu ya maksudnya bro ya betul jadi kita memang harus kita biasain habitnya seperti itu tapi ya bisa menikmati hidup juga kan maksudnya kalau di manage semuanya kita dapat uangnya enak hidup kita juga sejahtera anak-anak kita oke orang tua kita juga oke itulah fungsi financial planner gitu ya betul fungsinya tadi kita punya budgeting budgeting tadi ya alokasi-alokasi dana lah kalau bahasa financial planning karena gue juga pernah denger salah satu nasihat juga advice keuangan katanya berapapun gaji lu itu tidak akan cukup untuk memenuhi gaya hidup ada seperti itu tapi berapapun sedikitnya penghasilan atau gaji lu itu pasti kurang dari gaya hidup lu kayak gitu karena kan kita juga sering lihat ya pendapatan kita segini nih kok ada yang orang hariannya itu satu hari cuma 50 ribu atau 30 ribu dia hidup-hidup aja kok sedangkan kalau kita gaya apa gaji kita nambah gaya hidup kita juga nambah tuh kalau tidak ada habit yang lu maksud gitu ya betul jadi ada yang pernah bilang gini misalkan ketika gue gaji gue 5 juta pengeluaran gue misalkan tadi misalkan 3 juta terus gaya hidup gue misalkan untuk gaya hidup gue 100 ribu 10 juta penghasilannya gaya hidup gue dari 5 juta 100 ribu kalau 10 juta bukan 200 ribu untuk gaya hidup tapi ya tetap 100 ribu sisanya untuk mana tadi pengeluarannya tetap 3 juta 100 ribu untuk reward gue misalkan tadi sisanya bisa untuk financial planning kedepan kayak gitu ya itu habit ya lu maksud gitu ya betul dibiasain habitnya tadi oke bukan pelit tapi hidup sesuai postingan-postingan gitu ya tertata apa segala macam ya betul oke bro ngomong-ngomong lu mandang UMKM di Indonesia tuh seperti apa sih dari sisi financial planner apakah betul bahwa karena kan pengertian pemerintah juga omsetnya bro omset sekian lu usaha mikro omset sekian lu kecil apakah lu lu mandangnya gimana sih apakah betul mereka harus belajar financial planner atau apa karena menurut gue ini topik yang hampir sama sekali gak disentuh oleh orang lain oke UMKM kalau menurut gue penting banget belajar financial planning sebenarnya gak cuma UMKM sebenarnya semua orang harus belajar yang namanya financial planning karena memang setiap orang pasti punya rencana ke depan mau apa dan pastinya suatu saat tidak akan bekerja setiap hari baik itu UMKM pengusaha atau karyawan juga pasti gak mau bekerja setiap hari seperti itu nah itu harus direncanakan semua nah itu pentingnya kita paham yang namanya financial planning jadi baik UMKM pun juga harus paham ya apalagi penghasilan-penghasilan UMKM ini ada yang pemula misalkan ada juga yang sudah expert penghasilan juga lumayan itu yang harus dari awal sampai nanti besar harus direncanakan juga ya biar waktu besar fondasinya sudah bagus sudah kokoh betul sudah kuat oke ada lagi bro kita sudah hampir di akhir segmen gak kerasa ya ngobrol-ngobrol gini udah mau satu jam aja ada lagi yang lo mau sharing ke kita atau pesan-pesan kesimpulan atau apalah terkait financial planner ini oke paling ini aja sih financial planning lebih ke arah ya tadi paling mengulas aja singkatnya kita harus punya yang namanya tau piramida keuangan yang pertama kita harus punya dana darurat dan asuransi itu disesuaikan aja dengan kebutuhan dan kemampuan pastinya dana darurat tadi sudah dibahas juga single sampai yang sudah punya anak kemudian selanjutnya di tengah-tengahnya ada kita harus punya investasi setujuannya adalah kita sesuaiin aja dengan tujuan jadi produk-produk keuangannya itu seperti kendaraan sesuaiin aja dengan tujuannya seperti itu baru nanti setelah itu baru ke distribusi ini kalau kita ngomongin setelah terpisah dari yang namanya usaha UMKM untuk percanaan keuangannya untuk UMKM kita juga sama kita harus punya dana darurat kalau sampai apa-apa dengan usaha kita kita juga tetap harus pengeluaran tetap harus ada kita ada dana darurat ada asuransi juga asuransi bisa malah lebih luas bisa disitu ada asuransi kalau punya pendaraan atau punya gedung bisa asuransi asuransi karyawan kalau sudah punya karyawan kita juga sudah punya dana darurat dari asuransi kemudian yang di level atasnya ada investasi tujuannya adalah untuk kita kalau mau apa namanya untuk kita kita mau kedepannya kita mau buka cabang misalkan pengembangan bisnis apa daripada kita apa namanya uang itu nganggur di bank tadi bahasanya promilium tadi habis kemakan bunganya doang bisa investasi sesuaiin aja dengan jangka waktunya juga sama masukin ke investasi seperti itu baru selanjutnya terus selanjutnya distribusi nantinya bisa diturunkan ke penerus kita pastinya seperti itu ya oke gue jadi mau nambah pertanyaan lagi tadi sempat kelewat soal pembiayaan UMKM nih bro maksudnya apakah lu menganjurkan karena kita butuh dana UMKM itu salah satu kendalanya adalah sumber dayanya terbatas apa advice lu apakah boleh kita minjem uang ke bank atau cari pembiayaan investasi terkait pendanaannya oke ini menarik banget banyak orang yang takut akhirnya punya kredit karena dianggapnya kredit itu serem apa namanya dampaknya negatif blablabla sebenarnya kita justru kita sebagai pengusaha kita harus punya penghasilan atau income nya itu udah stabil ya udah stabil dulu justru kita punya stabil dulu baru kita bisa kredit kenapa kita harus stabil dulu ya pastinya kita harus bayar dong nah kemampuan kita itu dari income kita pastinya nah kita kalau income kita stabil kita minjem ke bank atau ke uangan lainnya produk uangan pinjaman lainnya itu disetujuin yang kedua adalah kemampuan kita untuk membayar cicilan itu yang penting gitu bro jadi sebenarnya mau kita pinjem pun juga gak masalah sebenarnya selama tadi kemampuan kita membayarnya lagi tadi atau cicilannya tadi itu kita mampulah bahasanya oke kalau ada orang mau invest ke kita itu juga oke aja ya sebetulnya tapi sebenarnya itu juga pinjaman orang invest ke kita itu kita harus kasih return ke dia juga kan ya bro oke invest itu jadi kalau dalam akutansikan kita bisa ada yang namanya uang masuk itu bisa jadi modal ada yang bisa jatuhkan modal dia jadi pemegang saham juga ada yang juga jadi kita dia berhutang kalau dia sebagai pemegang saham juga ya kita kewajibannya memberikan keuntungan dengan catatan kalau kita untung seperti itu ya kan sebenarnya kita jadi partner nah kalau utang udah pasti kita wajib apa namanya mengembalikan apa ya bunga plus modalnya dia nantinya jadi apa namanya balik lagi jenisnya apa uang yang masuk tadi itu investasi dia tadi dia ngutangin ke lo bro kayak gitu oke 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 siap siap bro terakhir yang tadi belum sempat dibahas ngitung dana pensiun itu gimana sih bro oke sebenarnya agak sebilang kompleks banget juga enggak jadi bisa dicari di google situ ada future value namanya itu kita bisa mengetahui nilai nilai uang di masa depan kita mau pensiun berapa tahun lagi sih misalkan kayak gue deh misalkan usia berapa sekarang biar tampang ngitung 30 misalkan gue mau pensiun ya 55 berarti 25 tahun nih gue akan pensiun nah kita harus tahu dulu nih budget kita untuk bukan budget ya pengeluaran kita nanti pensiun itu berapa misalkan kalau berapa agak bingung ya misalkan kayak pengeluaran gue sekarang deh berapa deh contoh misalkan gue pengeluaran gue sekarang 10 juta pengeluaran gue 10 juta biasanya kalau berkeluarga itu pengeluaran agak lebih banyak kayak 10 juta nanti kalau udah pensiun nanti akan lebih berkurang misalkan kita bisa ambil 80 persennya atau 90 persennya biar biar gak terlalu mepet ya 80 persen misalkan kayak gitu jadi 8 juta misalkan nah 8 juta tuh sekarang nih future value-nya jadi berapa jadi agak biasanya agak ekonomi banget ya bro William jadi kita harus tahu masukin bunga apa namanya inflasinya berapa kemudian uangnya sekarang berapa nanti oh nyata 8 juta sekarang ini let's say misalkan jadi gue ngarang aja deh misalkan jadi 20 juta 25 tahun lagi misalkan nah itu yang harus kita siapin itu beruruh per bulan kita mau masa hidup kita mau berapa lama itu kita hidup lagi lalu dikalikan lagi jadi apa namanya bisa ukur jadinya gitu ya logika yang penting sih hari ini memang ini kan teknis banget ya ini harus ditunggu lu harus punya basic akutansi dan logika logika keuangan yang bagus juga tapi hari ini setidaknya kita tahulah kita tahulah kalau punya uang itu jangan cuma didiemin doang dia harus bekerja istilahnya ya dia harus bekerja dia harus bisa menyokong kehidupan kita nantinya kayak gitu ya beneran kira-kira ya betul supaya kita nanti gak capek kerja terus ya tujuhnya itu ya lu ada pengalaman atau pernah dengar orang gak sih yang paling parah yang dia gak finansial planner dia gak mengerancarakan keuangan terus akhirnya hidupnya kayak gimana ada sharing-sharing pengalaman kayak gitu gak lu oke kalau gue sih pernah ada yang gue pernah jadi advisor misalkan di suatu perusahaan beliau sudah mau pensiun tapi mereka banyak rata-rata yang kaget oh nyata 2 tahun lagi atau bahkan 5 tahun lagi mereka kaget nyata gue udah mau pensiun ya gue harus mau investasi kemana aja mereka juga kaget nyata yang terima apa namanya uang pensiunnya nyata cuma segini bisa memenuhi biaya hidupnya dia gak nanti setelah pensiun rata-rata begitu sih bro mereka kaget setelah pensiun nanti atau mungkin temen-temen di UMKM kan pasti juga ada ingin pensiun kapan kan juga ketahuan mau berapa kapan usianya jangan sampai kaget kayak gitu mumpung dari awal nih kita harus sadar seperti itu sih bro ya karena yang ini apa namanya kayaknya tuh kalau lu gak kerja keras waktu muda lu harus bayar waktu mau deket pensiun gitu ya betul jadi bagus lu masih produktif lu masih produktif lu bisa raih itu raih itu untuk untuk masa depan lu juga untuk masa tua lu kayak gitu ya bro betul banget jadi mumpung masih muda masih sehat masih produktif hajar aja dalam arti hajar aja hajar aja dalam arti kita mau usaha kita coba sesuatu kita mau eksplor sesuatu apalagi misalnya masih belum berkeluarga lebih enak lagi banyak belajar tadi gak cuman bro William aja nyesel baru yang namanya financial planning gue sebagai financial planner aja aduh tau dari awal gue dari S1 mungkin gue udah gak minta orang terjajan gue investasi dari apa misalnya gue ngerti saham bro gue udah terima division dari perusahaan mana itu dia makanya itu juga kenapa gak tau dari dulu tapi ya gak apa-apalah kita masih ada waktu supaya bangsa ini lebih baik lu tau ini dari dulu makanya kan kalau misalkan semua orang maksudnya gue pernah denger nih kalau di Hongkong atau di negara maju emak-emaknya itu bukan gosipin artis ya kawin nama siapa ya tapi gosipin Han Seng gosipin index itu bener banget jadi ada yang di Hongkong itu gue baca banget jadi kalau di kita kan gue gosipin siapa abis nikah lagi misalkan atau beli mobil baru misalkan kalau di sana enggak di sana ada ada saham ini mau ditual itu rata-rata saham Indonesia oh iya iya kan yang kayak contoh dia beli sahamnya sampai gue lupa itu adalah salah satu restoran di Indonesia gue lupa nanti gue cari lagi itu ada mereka tuh gosipnya itu saham ini mau IPO oh nyata mau dijual kita beli yuk gila makanya makanya bro itulah makanya gue juga bilang kalau lo mau suri mau ubah mindset pertama lo stop dulu akun-akun gosip akun-akun gosip lo ikutin rekadana dulu lalu ikutin Instagramnya Gersiat segala macem karena dia bagi-bagi advice keuangan apa juga kan disitu kan iya iya itu dia sih gue iya sih lo kan temen gue nih bro partner imprim gue lah dulu kita waktu kuliah kalau bosen kita ke PJP ya ada kantin kita main kartu disana sebetulnya dari 5 menit 5 menit sampai kuliahnya sisa 5 menit akhirnya gak kuliah waktu itu kan sempet khawatir juga kalau gini terus mau jadi apa nih kita kan tapi gue gak nyangka sih lo karir lo bagus banget sekarang lo jadi financial planner rekadana yang gue kita kan udah udah lama juga ya gak ketemu gak ngobrol ini ya apalagi karena pandemi itu ya betul yang bikin lo fokus ketemu financial planner apa segala macem itu apa sih hal pertamanya bro oke pertama kali gue itu ya waktu itu gue S1 di marketing kemudian setelah lulus gue langsung lanjut ambil kuliah lagi di PPManagement setelah itu gue selalu lulus kuliah kebetulan orang tua gue itu di usahanya di asuransi setelah gue lulus kuliah itu gue sempet masuk ke bank dulu kemudian masuk ke alat berat baru masuk ke asuransi nah di asuransi itu gue belajar yang namanya financial planning karena kan memang asuransi tadi part of financial planning yang tadi kita sebut ada piramida keuangan kayak gitu nah saya gue dapat fasilitas bukan fasilitas karena achieve sesuatu gue dikasih apa ya namanya ya tadi dikasih kesempatan untuk ambil sertifikasi CFP waktu itu Certified Financial Planning nah disitu gue dapat ambil sertifikat CFP itu gue belajar banyak banget mulai dari yang namanya dana darurat sampai yang tadi kita mempersiapkan pensiun sampai kita nanti mau wasiat seperti apa hukum-hukumnya seperti apa itu cukup kompleks banget akhirnya gue terbuka oh nyata begini loh apa namanya financial planning dan akhirnya ya tadi bener banget Bro William bilang nyesel banget dulu kenapa gue masih cabut-cabut sekolah masih main kartu yang ya main kartu boleh lah main game boleh maksud gue nyesel gitu kenapa gak dari dulu bisa tau yang namanya financial planning gitu gak cuman investasinya lengkap banget yaudah itu ya akhirnya gue belajar ya tapi balik lagi jangan ada yang namanya penyesalan maksud gue gini misalkan baru sadarnya sekarang gak apa-apa yang penting kita belajar dulu kita pahamin dulu baru kita grow dan sampai kita nanti apa ya tadi setelah pensiun baru kaget baru ini baru itu itu lebih nyeselnya berkali-kali lipat ya Bro iya dan maksudnya nyesel kita tau ini tapi kita mesti bersyukur juga bahwa kita akhirnya tau daripada kayaknya lo cerita ya mungkin sampai dia pensiun dan meninggal pun dia gak tau financial planner ya ada juga seperti itu ya kita bersyukur lah hari ini Bro Iser mau jadi naras sumber podcast suri karena ngundang lo kan lama juga nih lo ada kesibukan apa panjang juga setidaknya kita dapat gambaran bahwa punya mengelola uang itu sama pentingnya dengan mencari uang betul banget gitu ya Bro ya betul banget karena kita tadi kita punya uang kita bisa menciptakan penciptakan kita bisa menghasilkan uang tapi jangan sampai habis sia-sia tapi betul konsepnya tadi kalau gue bilang kita punya uang penghasilan harus dihabisin tapi habis ini yang bermutulah bahasanya yang produktif ya yang uang tuh istilahnya ini arti bahwa uang bekerja untuk kita gitu ya betul betul banget dan itu juga salah satu dari awal-awal tuh waktu gue ngebina itu bisa mereka tuh kayak alergi kaya gitu loh Bro maksudnya saya kerja bukan cari uang cari berkah cari apa segala macem kayaknya tuh dosa gitu ngelesa-dosa punya banyak uang menurut gue sih tuh terbaik nonton TV tuh terbaik diracunin sinetron tuh nah gue bilang uang itu netral ya dia tidak jahat dia tidak baik nah lu harus bisa memanfaatkan dia atau lu dimanfaatkan sama si uangnya itu setuju banget setuju banget jadi tadi misalkan pemikirannya oh merasa berdosa banget misalkan punya uang segala macem justru kita dengan punya uang tadi itu sebagai alat untuk apa kita bisa banyak berbuat baik dengan kita punya uang sebenarnya ya itu cuma caranya aja lah ya caranya yang yang bukan menghalalkan segala cara tapi melakukan semua cara yang halal kayak gitu ya betul banget oke bro oke thank you banget nih bro bener-bener gak kerasa ya kita omongannya banyak banget saya financial planner semoga bisa membuka wawasan teman-teman segala macam pendengar thank you banget atas kehadiran lu nih bro ya sama-sama thank you juga udah diundang-undang ini ke podcastnya Suri oke gak kapok ya bro ya oh enggak seru banget oke 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 thank you thank you oke sama-sama sekali lagi dari saya ya terakhir ya tadi sudah seperti disebutkan bahwa uang itu netral ya dia tidak baik dia tidak jahat dia itu adalah suatu alat jangan menganggap uang itu sebagai subjek tapi anggap sebagai objek hari ini kita belajar bahwa mencari uang itu penting tapi mengelola keuangannya itu juga penting kita sudah tahu bahwa ada dana darurat ada dana darurat kemudian ada piramida yang tadi dijelaskan oleh narasumber dana darurat kemudian masa depan untuk distribusi dan investasi nah itu semua adalah pengetahuan-pengetahuan yang penting untuk kita karena kita berbisnis kita berbisnis mengembangkan usaha kita adalah untuk kesejahteraan orang di sekitar kita karena ingat hampir seluruh konflik dari manusia itu disebabkan oleh uang oleh karena itu sedini mungkin kita belajar tentang financial planner kita cari tahu lagi semoga hari ini bisa membuka wawasan karena sekali lagi UMKM kuat Indonesia kuat bersama Suri menjadi UKM yang berprestasi nama saya William sampai berjumpa lagi di lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati